Selamat siang semuanya, kembali lagi di rumah tutorial channel. Kali ini kita akan melanjutkan video kita dalam membuat browser dengan menggunakan powerpoint. Jangan lupa subscribe dan dapatkan template lainnya seperti ini. Kita lunjut pada tutorialnya. Pertama-tama kita buat slide baru. Kemudian kita atur ukurannya dengan menggunakan ukuran A4. Setelah selesai, kemudian kita buat garis. Lalu duplikat dan sesuaikan. Setelah itu, kita blok semuanya dan gunakan Allegiant and Distribute. Lalu kita ambil palet warna. Kemudian kita buat rectangle. Setelah itu, hilangkan outline-nya. Dan beri warna pada rectangle tersebut. Setelah selesai, kemudian kita duplikat kembali. Lalu buat rectangle baru pada object. Kemudian kita atur gradient-nya. Setelah selesai, Kita luruskan kembali dengan menggunakan Allegiant and Distribute. Lalu duplikat. Setelah selesai, kemudian kita buat lagi rectangle baru. Kemudian sesuaikan. Dan hilangkan outline-nya. Dan beri warna pada object tersebut. Setelah itu, atur ketransparanannya. Kemudian kita buat rectangle baru. Lalu klik node berwarna kuning untuk membuat sudut tumpul. Kemudian duplikat kembali. Lalu sesuaikan. Setelah selesai, hilangkan outline-nya. Kemudian beri warna pada object tersebut. Lalu beri warna yang sama pada object sebelumnya. Kemudian kita tambahkan gambar pada design. Lalu gunakan Allegiant and Distribute. Setelah itu gunakan send to back. Setelah selesai, kita tambahkan kembali gambar. Lalu ikuti langkah seperti sebelumnya. Setelah selesai, kita tambahkan logo. Lalu gunakan Allegiant and Distribute untuk meluruskan. Setelah selesai, kita masukkan deskripsi pada design. Kemudian atur dan sesuaikan dengan menggunakan Allegiant and Distribute. Kemudian kita tambahkan deskripsi yang lainnya. Lalu sesuaikan kembali. Dan ikuti cara yang sama seperti cara sebelumnya. Setelah memasukkan deskripsi. Kemudian kita masukkan logo pada object. Lalu sesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian kita tambahkan logo yang lainnya. Dan sesuaikan kembali. Setelah memasukkan logo. Kemudian kita buat lagi rectangle baru. Lalu sesuaikan dan atur posisinya. Setelah itu, hilangkan fill-nya dan beri warna pada outline. Kemudian atur ketebalan outline-nya. Setelah selesai, kita tambahkan rectangle baru. Lalu hilangkan outline-nya dan beri warna. Setelah selesai, kita gunakan icon edit set. Lalu klik pada garis tengah. Dan sesuaikan. Setelah selesai, kita masukkan logo pada object. Kemudian sesuaikan kembali. Setelah selesai, kita buat new slide. Lalu buat kembali garis. Kemudian duplikat. Setelah selesai, kita blok semuanya. Kemudian gunakan elegant and distribute. Kemudian kita ambil palet warna. Setelah selesai, kita buat rectangle. Lalu, hilangkan outline-nya dan beri warna pada object tersebut. Kemudian kita duplikat. Dan sesuaikan kembali ukurannya. Dan beri warna yang berbeda. Setelah itu, atur gradient fill-nya. Setelah selesai, kita duplikat kembali rectangle. Lalu sesuaikan. Dan duplikat kembali. Setelah selesai, kemudian kita buat rectangle baru pada object. Lalu sesuaikan ukurannya sesuai kebutuhan. Dan atur kembali posisinya. Kemudian, hilangkan outline-nya. Maksud saya, beri warna terlebih dahulu. Kemudian hilangkan outline-nya. Dan atur ketransparanannya. Kemudian, kita tambahkan gambar pada desain. Lalu sesuaikan dengan menggunakan elegant and distribute. Setelah selesai, kita tambahkan gambar kembali. Lalu atur posisinya. Dan gunakan langkah seperti sebelumnya. Setelah memasukkan gambar. Kemudian, kita gunakan bring to font pada rectangle. Setelah itu, kita buat rectangle baru. Kemudian, hilangkan fill-nya. Dan beri warna pada outline-nya. Kemudian, Atur ketebalan outline-nya. Setelah selesai, kita atur lagi posisinya. Dan gunakan icon bring to back. Setelah itu, kita duplikat. Lalu, sesuaikan kembali posisinya. Kemudian, duplikat kembali. Dan gunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Pada gambar-gambar yang lain. Dan beri warna yang berbeda. Setelah itu, kita buat rectangle baru. Lalu, tambahkan deskripsi pada desain. Kemudian, atur lagi posisinya sesuai kebutuhan. Lalu, kita tambahkan deskripsi yang lainnya. Dengan langkah-langkah yang sama. Seperti sebelumnya. Kemudian, sesuaikan kembali. Setelah memasukkan deskripsinya. Kemudian, kita masukkan logo pada desain. Lalu, sesuaikan kembali. Dan inilah hasilnya. Desain brosur menggunakan powerpoint yang kedua. Bila ada yang tidak paham, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.